Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini Nah seperti biasa disini Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan Yang ada di kolom komentar youtube saya ini Banyak pertanyaan-pertanyaan Yang belum saya baca Dan akan saya baca satu per satu Di kolom komentar youtube saya ini Mudah-mudahan terjawablah sudah Dan yang mempunyai pengalaman yang sama Tentang perawatan burung berkukur Mudah-mudahan bisa menikmati video Saya ini ya Nah ini ada akunya Julfikar 86 Strip P3K Dia bertanya seperti ini Kang saya dari Jakarta Selatan Mau nanya Kalau pakai sangkar besi Boleh enggak Saya punya perputut Alam Dua Pakai sangkar besi Dua perputut sudah rajin manggung Tapi kalau Saya deketin Dia langsung diam Nah jadi pertanyaannya Jadi pertanyaannya Mas Julfikar 86 Strip P3K ini Dia bertanya Kalau pakai sangkar besi Dia itu mempunyai Perputut lokal alam dua Dan pakai sangkar besi Sudah rajin manggung Tetapi kalau di deketin Dia langsung diam Nah seperti itu ya Jadi pertanyaannya sangat bagus sekali Karena untuk para pemula Yang biasanya tidak tahu Ataupun Sudah tahu Atau Biasanya Pertama-tama dulu Juga pernah mengalami Pakai sangkar besi Atau sangkar Lobet gitu ya Jadi Dulu saya juga pernah Seperti itu Karena Pertama Dari segi Sangkar tersebut Awet Atau kan Karena besi Kedua Rujinya juga rapot Kuat Kokoh Tidak Diserang Entah itu tikus Dan lain sebagainya Tetapi ada Kelebihannya Dan pasti ada Kekurangannya Jadi untuk sangkar besi Yang tadi awet Rujinya kecil-kecil Dan Tidak mudah Apa Lepas Tapi ada Kekurangannya Karena apa Di sangkar besi tersebut Kalau Perkutu tidak nyaman Jadi Burung itu Rajin Mandunya Itu kurang Atau Gacornya kurang Atau Gairnya Itu kurang Jadi Kalau saya Saran saya Itu Alangkah baiknya Memakai Sangkar Apa Sangkar Perkutut Entah itu Dari Segisangkar Jemur Seperti ini Sangkar jemur Maupun Sangkar rajut Maupun Sangkar Kubah Maupun Sangkar Yang bermotif-motif Lain Nah itu Alangkah baiknya Lebih Disesuaikan Dari Burungnya Dan Kenyamanan Burung tersebut Dan Kenapa Karena Belum Perkutut Kalau Manggung Berkutut Bahan Manggung Itu Selalu Mumpet-mumpet Jadi Dari Masnya Tadi Bertanya Gurungnya Itu Manggung Tetapi Kalau Didekatin Itu Langsung Diam Karena Faktor Faktor Tadi Faktor Mental Itu Belum Terbentuk Ataupun Belum Kendel Jadi Mental Sangat Berpengaruh Pada Burung Perkutut Selain Mental Harus Didasari Juga Dengan Mental Juga Birahi Juga Diimbangi Nah Salah Satu Dari Hal Tersebut Salah Satu Mental Mentalnya Bagus Kalau Birahnya Belum Cukup Ataupun Belum Naik Ataupun Belum Birahi Perkutut Juga Tidak Akan Gacor Manggung Secara Maksimal Tetapi Sebaliknya Kalau Perkutut Tersebut Birahnya Naik Apa Emosinya Naik Birahnya Itu Udah Istilahnya Itu Manggung Terus Tetapi Mentalnya Tidak Diimbangi Dengan Mental Otomatis Kalau Didekati Seperti Tadi Manggung Di Kejauhan Kalau Burung Dideketin Dalam Jarak 1 meter 2 meter Bahkan 3 meter Itu Dia akan Diam Karena Mental Belum Terbiasa Mental Belum Terdidik Dan Mentalnya Itu Belum Tertata Jadi Seperti Itu Jadi Faktornya Yang Lebih Baik Kadang Banyak Pertanyaan Seperti Ini Mas Mental Perkutut Terlebih Dahulu Atau Gacor Terlebih Dahulu Seperti Itu Jadi Saya Dulu Berpikir Seperti 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 Ini Wah Api Mental Disik Di 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 Itu Harus Kita Pikirkan Disitu Karena Apa Untuk Jangka Panjang Burung Perkutut Untuk Kalau Dijadikan Untuk Lomba Itu Biasanya Kita Memilih Pertama Mental Dulu Kalau Saya Yang Mental Dulu Baru Nanti Menyesuaikan Distel Pakai Bahkan Mau Disating Pakai Apapun Kalau Mentalnya Sudah Bagus Untuk Membuat Birahi Burung Perkutut Tersebut Itu Akan Lebih Mudah Itu Kalau Saya Mau Jadi Untuk Perkutut Rumahan Perkutut Terasan Perkutut Lomba Itu Pertama Yang Dihutamakan Mental Terlebih Dahulu Sebaliknya Kalau Kita Mengutamakan Gacor Terlebih Dahulu Manggunya Terlebih Dahulu Maupun Gayernya Terlebih Dahulu Bener Ditaruh Di Teras Manggung Gayer Atau Manggung Gayer Dan Kalau Dideketin Burung Perkutut Tersebut Itu Pasti Akan Berkurang Manggungnya Ataupun Akan Diam Setelah Kita Deketin Tetapi Kalau Untuk Burung Perkutut Yang Usianya Sepo Perawatannya Yang Sudah Lama Itu Akan Biasanya Itu Akan Mentalnya Akan Basing Seperti Itu Dan Untuk Teman-teman Semua Yang Ikut Istilahnya Mencari Settingan Tentang Burung Perkutut Perkutut Rumahan Perkutut Lomba Gacor Manggung Di rumah Itu Biasanya Mentalnya Itu Sudah Ada Terlebih Dahulu Entah Itu Bisa Dibuat Mental Dari Bawaan Burung Perkutut Sendiri Maupun Mental Dari Istilahnya Itu Didika Lama Saku Mental Bawaan Burung Perkutut Itu Apakah Ada Ada Dari Mental Yang Dari Pihikan Itu Sudah Terlihat Tampak Dari Pihikan Itu Sudah Ada Mentalnya Bila Mana Di usia Muda Burung Perkutut Itu Pertama Sudah Birahi Biasanya Muda Sudah Menandakan Dia Itu Nangkering Kita Kuda Kangan Kita Kayak Nyabek Ekornya Di Tangan Ataupun Di Tangkeringan Dia Per Seperti Itu Biasanya Mentalnya Itu Kemudian Dari Jangka Panjang Itu Akan Lebih Bagus Dan Kelihatan Dari Segi Apanya Lagi Mas Agung Muda Biasanya Burung Perkutut Itu Rajin Manggung Dideketkan Dideketin Sama Burung Perkutut Yang Lebih Tua Burung Perkutut Tersebut Itu Rajin Manggung Rajin Duduk Rajin Renteng Itu Mentalnya Di Jangka Panjang Akan Lebih Bagus Itu Kalau Mental Bawaan Burung Perkutut Tersebut Seperti Itu Ya Paham Jadi Kalau Untuk Mental Yang Dididik Mas Mental Yang Dididik Untuk Jangka Panjang Kita Sesuaikan Mental Yang Dididik Dalam Jangka Panjang Itu Untuk Mental Rumahan Terasan Atau Untuk Mental Lomba Saya Jelaskan Dulu Untuk Mental Terasan Itu Sering Seling Diajak Untuk Mental Didikan Yang Tidak Dari Lahir Jadi Maksudnya Yang Tidak Dari Alam Seperti Itu Kita Sering Ajak Interaksi Seperti Ini Contohnya Seperti Ini Kita Sering Menyandingnya Kita Sering Membuat Dia Nyaman Di Pangkuan Kita Ataupun Di Hadapan Kita Ataupun Di Berbagai Apa ya Sekeliling rumah Kita Seperti Ini Otomatis Burung Akan Nyaman Dan Di Kemudian Hari Burung Juga Akan Apa Istilahnya Pelan-pelan Mentannya Akan Terdidik Juga Seperti Itu Selain Itu Sering Sering Burung Perkutut Itu Istilahnya Dalam Mental Didikan Tersebut Itu Kita Ajak Ada Mansanya Terkadang Jalan-jalan Entah Itu Naik Montor Kita Gendong Kita Pake Tali Kita Dalam Jangka Waktu Apa Istilahnya Ibarat Kita Slow Kita Ada Waktu Longgar Jalan-jalan Supaya Apa Mental Dalam Lahir Tersebut Burung Perkutut Terdidik Karena Apa Istilahnya Kalau Di Tempat Itu Terus Burung Perkutut Di Rumah Terus Apalagi Di Satu Tempat Burung Lama-lama Juga Akan Bosen Begitu Juga Dengan Manusia Manusia Disuruh Duduk Disitu Terus Disuruh Berdiri Disitu Terus Kira-kira Akan Bosen Apakah Logikanya Seperti Itu Paham Sampai Sampai Sini Kalau Kita Istilahnya Manusia Pertama Saya Kesana Diajak Jalan Kesana Diajak Jalan Kesana Otomatis Pandangan Dari Kita Itu Akan Berbeda Dari Tempat Sebelumnya Yang Kita Duduk Disitu Terus Jadi Apa Yang Kita Dapat Apa Yang Kita Dapat Secara Penglihatan Dia Suka Kalau Dia Suka Darilah Sistem Lahir Itu Biar Apa Semuanya Juga Akan Senang Dan Burung Berkutut Itu Akan Manggung Dengan Sendirinya Karena Apa Dengan Tidak Pakai Setingan Pakan Tidak Pakai Multivitamin Tidak Pakai Jamuan Sistem Lahiriah Yang Saya Sebutkan Disini Kita Membentuk Karakter Kesenangan Burung Berkutut Sebut Istilah Begini Untuk Mas Kita Buat Burung Berkutut Tersebut Senang Otomatis Kalau Dia Senang Otomatis Dia Juga Akan Apa Istilahnya Manggung Akan Gajer Entah Itu Dari Tahap Yang Paling Rendah Layu Layu Nudu Ngerenteni Medoti Dia Juga Akan Senang Seperti Itu Berbeda Lagi Dengan Burung Perkutut Yang Susah Sudah Dideketin Kelabakan Dia Kan Susah Sudah Dideketin Dia Tidak Ada Mental Susah Jadi Langkah Baiknya Kita Didik Perkutut Tersebut Itu Dari Sistem Dalamnya Lahirnya Di Dideketin Dari Sistem Luarnya Luarnya Dari Segi Pakan Dari Segi Penjemuran Dari Perawatan Sehari-hari Dari Pengumpulan Dan lain sebagainya Itu kan Dari Sistem Luar Tapi Ada Yang Terpenting Lagi Inti Dari Burung Perkutut Seperti Itu Sistem Sistemnya Dalamnya Istilahnya Mesine Burung Perkutut Istilahnya Dalam Sistem Lahiriah Burung Perkutut Tersebut Itu Kita Pikirkan Juga Dibuat Burung Perkutut Tersebut Jadi Biasanya Orang Itu Beranggapan Sistem Yang Jasmania Jadi Yang Dibikikan Cuma Pakan Wah Settingan Pakan Piyo Wah Kalau Enggak Itu Settingan Gantangan Ataupun Sistem Yang Lain Dan Sebagainya Tapi Kita Ataupun Saya Sendiri Juga Biasanya Lupa Lalai Ternyata Burung Perkutut Itu Ada Mesine Ada Jantungi Ada Paru Paru Ada Ada Ati Kita Tidak Dipikirkan Disitu Kalau Kita Memikirkan Disitu Otomatis Kita Buat Senang Burung Perkutut Tersebut Buat Senang Dulu Buat Nyaman Dulu Lambat Laun Di Kemudian Hari Burung Pasti Akan Mantung Gacor Gair Paham Ya Sampai Sini Dan Mudah Mudah Paham Yang Saya Sampaikan Walaupun Cukup Ribet Cukup Gelumit Tetapi Mudah Mudah Cukup Paham Yang Saya Sampaikan Disini Mudah Mudah Bermanfaat Jadi Akunya Tadi Mas Kembali Mas Vicar 86 Strip T3K Sudah Saya Jawab Dan Mudah Mudah Bermanfaat Jadi Tadi Pertanyaannya Walaupun Pertanyaannya Pakai Kandang Besi Itu Gacor Dan Setelah Dideketi Kok Diem Itu Ya Tadi Sudah Saya Jawabkan Walaupun Saya Jawabkan Pembeberannya Agak Melebar Sedikit Tetapi Mudah Mudah Tetap Paham Di Video Kali Ini Jadi Untuk Teman Teman Semua Setelur Semua Pemwaniah Dari Sabang Sampai Merauke Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Terima Kasih Yang Sudah Men Support Saya Dari Dulu Hingga Sekarang Mudah Mudah Kita Semua Tetap Melestarikan Tentang Warisan Leluhur Tentang Memelihara Burung Berkutut Yang Sudah Diwariskan Turun Temurun Dari Kakek Kita Dari Bapak Kita Dari Simba Simba Terlebih dahulu Inilah Budaya Inilah Warisan Leluhur Yang Harus Diuri Jaman Dahulu Hingga Sekarang Seperti Terima Kasih Yang Sudah Menyimak Video Ini Saya Doakan Sehat Selalu Banyak Resekian Barokah Yang Berlimpah Diberi Selalu Diberi Keberkahan Selalu Amin Semoga Tercapai Yang Dicita Tercapai Untuk Kita Semua Amin Amin Salam 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh